Intro Elektabilitas bakal capres Prabowo-Subianto lebih unggul jika berhadapan dengan Ganjar Pranowo. Lah, kok bisa? Jadi, keunggulan Prabowo dibanding Ganjar ini didapat melalui hasil survei LSI DENIJA periode 3-15 Juli 2023. Jumlah responden survei LSI adalah 1.200 orang dengan margin of error kurang lebih 2,9%. Dalam survei periode Juli ini, Prabowo berhasil mengantongi elektabilitas sebesar 52%, sementara Ganjar hanya 41,6%. Tapi, dalam beberapa periode survei, Ganjar juga sempat memimpin. Misalnya, pada periode Januari 2023 lalu, Ganjar berada di posisi teratas dengan 43,1%, disusul Prabowo dengan 38,5%. Namun, sayangnya di periode bulan Mei sampai bulan Juli 2023, posisi Ganjar dikeser Prabowo. Bahkan di bulan Juni, elektabilitas Prabowo justru menguat dibanding Ganjar. Gap antara keduanya pun semakin melebar. Prabowo nyatanya tidak hanya unggul dalam elektabilitas saja. Ketua Umum Partai Gerindra ini juga mendapat suara mayoritas partai politik daripada Ganjar. Berikut perbandingannya. Dari Partai Gerindra, Prabowo mendapatkan persentase 93,3%, sementara Ganjar 4,2%. Dari Partai Golkar, Prabowo mendapatkan persentase 62,9% dan Ganjar 35,3%. Dari PKB, Prabowo mendapatkan dukungan sebesar 66,5%, sementara Ganjar 32%. Dari Partai Nasdem, Prabowo mendapatkan dukungan sebesar 69,7% dan Ganjar sebesar 20,2%. Dari PKS, Prabowo mendapatkan dukungan sebesar 52%, sementara Ganjar 31%. Dari Partai Demokrat, Prabowo mendapatkan dukungan sebesar 70%, dan Ganjar 25%. Dari PAN, Prabowo mendapatkan dukungan 56,3%, sementara Ganjar 43,3%. Dari P3, Prabowo mendapatkan dukungan 77,4%, sementara Ganjar 21,7%. Meski Prabowo unggul dalam secumlah partai, nyatanya partai pengusung Ganjar Pranowo yakni BDIP, tetap kompak mendukung baca presnya Ganjar Pranowo. Dari partainya, Ganjar mengantongi 81% suara pemilih, sementara Prabowo hanya 18,1%. Prabowo pun unggul dari partai politik selain parlemen, dengan perolehan sebesar 64,2% dan Ganjar hanya 35,5%. Terima kasih telah menonton!